Preda rekaman di media sosial memperlihatkan dua prajurit Ukraina berada di dalam kendaraan militernya. Mereka maju dengan kecepatan tinggi usai di Brondong, peluru Rusia. Kaca mobil tersebut tampak dipenuhi bekas tembakan. Rekamannya beredar di Telegram pada Jumat 28 Juli 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan prajurit Ukraina yang cukup beruntung untuk bertahan hidup mencoba menyelamatkan diri dengan mobil lapis baja yang di Brondong oleh pecahan peluru. Rekamannya pun menue berbagai komentar dari warganet. Dan diketahui perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga hari ini Sabtu 29 Juli 2023 terhitung telah berlangsung 521 hari lamanya. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga itu hingga kini terus berlanjut dan belum tampak akan segera berakhir. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati